Halo semua, balik lagi di channel saya Pada video kali ini Kita mau unboxing paket Yang Isi dalamnya yaitu LED running Untuk vario 125-150 LED all Untuk mempercepat durasinya Kita Langsung aja bongkar dulu bungkusannya Tonton, oke Untuk pakai di dalam Pembeliannya, kalian sudah Mendapatkan ini Talitis ya Kita juga dikasih free Yang lem bakar itu Dan ini ada modulnya Beserta Socket Jadi Ini langsung pasang teman-teman Jadi saya disini Sengaja mesen yang langsung Dengan soketnya Kalau tanpa soket dia nanti Agak ribet jadi kita nyambung-nyambuk Jadi sayang kabel standar Motornya itu nanti di Solder-solder itu Sangat disayangkan ya Jadi Untuk teman-teman yang mau Order ganti ke lampu light running ini Langsung aja saya saranin pesen Beserta soketnya aja teman-teman Dalamnya udah habis Kita pinggirin Dan ini Nah, nisi lampu LED-nya Kebetulan saya juga baru pertama kali Melihat penampakannya secara langsung Karena sebelumnya saya lihat-lihat di Youtube aja teman-teman Dari channel yang jualnya ini Nanti saya Kasih di keterangan deskripsi ya Untuk pembeliannya Dimananya itu Oke, ini untuk lampu Kotanya Dua ini untuk lampu rem Ya Nah Untuk yang Mau Pasang sendiri Belajar masang lampu Light running ini Bisa ikutin terus Video ini teman-teman Disini saya nanti akan Sedikit Menjelaskan Alat-alat apa aja yang dibutuhkan Cara masangnya juga Seperti apa Nanti kalian Bisa simak terus videonya Hitun Ikutin terus videonya teman-teman Oke Jadi Di depan saya udah Ada Mika Stop lamp belakang Dari varionya Vario light all-nya ini Langkah pertama Kita Mau buka dulu Bagian Klam-klaman ini teman-teman Nah Cara membukanya Membuka Klam-klaman ini Kan di lamp nih Ini dengan cara Dipanasin teman-teman Kalau yang ada heat gun Bisa pakai heat gun Atau Kalau gak ada heat gun Punya head dryer Bisa sih Pakai dryer Cuman agak lama Nah Kalau heat gun tuh Kayak gini teman-teman Nih kayak gini ya Kebetulan Saya ada heat gunnya Jadi kita langsung aja Panasin dulu Bagian klam-klamannya Nih teman-teman Oh iya Siapin juga obeng Buat Lekuk klam-klaman ini Kalo udah panas Ditekuk Dia lepas Lepas ya Tepan-teman lagi Jangan terlalu panas Nanti Meleleh Ini Kayak ini Klam-klaman aja Sabar Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas Jangan terlalu panas Tepan-tepan Kita cungkel Pelan-pelan aja Tentu Sabar aja Biar gak patah Kita panasin dikit Sebelah sini Jangan terlalu panas Ini karna udah Rubung udah pernah Dilepas Waktu Ganti stop Ini apa Mika yang Smoke ini Jadi agak Cepat Cepat bongkar Nah jangan ragu Tarik aja langsung Nih Jangan takut Lem menempel Tarik Lepas dah Mika kan Ini Mika nya Kita amankan dulu Biar gak masukkan debu ya Teman-teman Ini Mika nya ini Kita taruh di atas Nah seperti ini Nah seperti ini penampakan Mika stop lamp Vario punya saya Udah emang Apa nangganya Kebakar ya Kalau ada yang Nempel Lem 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 itu Kita kayak gini Dia bisa keangkat Nah oke Jadi Ininya kita buka Semuanya Buka aja dulu Iya kan Bukanya gampang Tinggal puter gitu aja Teman-teman Ini keluarin Lampu-lampunya Kita Cepat aja Karena ini udah Gak wakalan fungsi Jadi ini untuk Lampu senjanya Cara masangnya Diposisikan kayak gini Oke Nah nanti jadinya Kayak gini teman-teman Ini kebalik Nah kurang lebih Kayak gini nanti Oke Moga kelihatan di kameranya Kurang lebih kayak gini Alat kedua Yang kita butuhkan Setelah Hitgun yang tadi Setelah membuka Mika itu Yaitu ini teman-teman Nah kita butuh ini Ini namanya Glue gun Lem tembak Atau lem bakar Bisa dibilang ya Nah kita masukin Isiannya tadi Lem itu Yang dikasih dari Cellernya Kebetulan Yang kecil juga ini Oke Langsung coba kita lem Lemnya usahin Serapi mungkin teman-teman Ya sebisa kalian sih Bagian bawahnya Teman-teman Dan kita lem Di bagian sini Kalau dari kata penjualnya Ini Pinggir sini Biar lebih Kuat aja Pegangannya gitu Kita tambahin bagian Atas ini Biar lebih Aman Semoga aja Enggak copot-copotan Gitu kan Nah hasilnya kayak gini Kalau itu Sekiranya udah Kering ya Kita lanjut Di sebelah sini juga Kita kasih Lem Sebelum kering Kita fitting-fitting dulu Biar gak ada Salah pemasangannya Kita sekarang Pasang yang bagian Kiri Sama Kayak yang tadi Kayak yang sebelah kanan Kita fitting dulu Yang sebelah bagian kiri ini Kita kasih lem Bawahnya Ini kita semua Kalau yang kiri kanan ini Kita Lem bagian Tiga sisi Kalau dari luar Dua sisi Satu dua ini Bawah sama atas ini Terus bagian Dalamnya juga Kita kasih lem Tapi jangan dari Sini ya Ini biarin aja Kayak gitu Sini juga Nah Jadi Kurang lebih lem-lemenya Udah Kering ya Cepet kok Ngeringin proses pengeringannya Ngeringin proses pengeringannya Kalau udah Bagian ini Lubang-lubang soket Bawah lamnya Itu kan Lampunya Itu kan Kita masukin kabel ini Tadi Ini bisa kita Pasang lagi Teman-teman Ini Modul dan Soket Ini udah Sesuai Ini kok Jadi Teman-teman yang Mau masang sendiri Nggak perlu Khawatir Langsung Bisa kita Colokin Kulang tengah Udah ada Pasangannya Kayak gini dia Untuk kiri-kanannya Oke Jadi kita Langsung aja dulu Kita cobain Tempelin Kemotoran dulu Nyala Apa enggaknya gitu Biar pasti Sebelum kita pasang Lanjut ke Pemasangan micanya Teman-teman Biar nggak Rugi nanti ya kan Oke Ikutin terus Videonya Teman-teman Udah di Motornya Nah Tadi Kabel soket Yang kita Dapat itu Yang Ini Untuk Dipasang disini Teman-teman Di soket lampu Itu Teman-teman Nah Sini Dan yang ini Untuk Di Motornya Sebentar Nah Biar fast Kameranya Nah Ini Ya Bisa kelihatan ya Ini untuk disini Tuan-tuan Pasangannya Nah Yang ini Untuk Sama motornya Ini Lampu Plat Kurang lebih Nyalanya Begini Nanti Ya kan Untuk Remnya Nah Remnya dia Diem Standby Kalau kita Lepas rem Dia Running Teman-teman Dia ini 8 mode ya Oke Kita lanjut Mau Pemasangan Mikanya dulu Teman-teman Yang penting Kita Masukin dulu Aman dan Mau hidup Kalau dirasa Semua udah Bersih Bagian-bagian Sini Kalau ini Saya biarin Ini karena Lem udah lama Biarin Gak apa-apa Gak terlalu Kelihatan juga Kok nanti Buat yang baru Misalnya Mikanya Masih bagus Mulus Dibersihin aja Langsung Kalau ini Saya Ya Lep-lep Tipis-tipis aja Pakai tisu Nah Belum kita Pasangin Mika Kita Panasin dulu Klem-lemen Teman-teman Biar nanti Gampang Dekat lagi Tujuannya Belum dipasang Wajib Klem-kleman Tadi itu Yang kita Congkal itu Ditekan Kayak gini Nah Kalau Semua Lem-lemen Udah dipanesin Kita Masukin lagi Teman-teman Ya Lampelan Klop Nah Setelah Udah dipanesin Dia bakal Lebih gampang Dan langsung Ngancing sendiri Kayak tadi Kedengerannya Udah klik Langsung Dia bunyi Ngancingannya Jadi udah rapet Tuh Kita tekan-tekan Pelan-pelan aja Oke teman-teman Jadi Kayak gini Kurang lebih Hasil Akhirnya Nanti Untuk hasil Lebih jelasnya lagi Kita buatin video Di Luar ruangan Teman-teman Stay tune Ikutin terus video Teman-teman Pemasangan Lampu Load running Sudah selesai dipasang Coba kita hidupin Dulu Motor Ini buat yang belum tau Nah Kayak gini nih Setelah terpasang Lampu LED Baginya teman-teman Ini yang settingan Modulnya Kalau Nggak Di rem Dia running Jalan gitu Kalau di rem Dia stay Dia diem aja Oke saya contohin Nah Ini di rem Ini dilepas remnya Oke Dan untuk Sainnya Normal ya Lampunya normal Sengaja Nggak Saya ganti sih Kayak gini aja Udah cukup Berstandar Oke Kurang lebih Kayak gini sih Detail-detailnya Teman-teman Udah Cukup Merapi nih Mungkin segini dulu Videonya Jangan lupa Dukung channel ini Dengan cara like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Nyalakan tombol lonceng Biar nggak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Teman-teman Oke See you in the next video Bye guys